Hai teman-teman, thank you banget udah klik dan nonton video ini Di pembahasan kali ini, saya bakalan kasih tips ke kalian sebelum kalian melakukan pembelian account Shopee Cross Border So, jadi ada teman kita yang satu ini tanya seperti ini Nah, teman-teman, saya bakalan kasih tips ke kalian sebelum kalian buang-buang duit kalian beli account Shopee Cross Border Yang pertama, kalau kalian pilih account master, jadi kalau kalian beli account master itu Kalau kalian orang Indonesia, pastinya kalian bakalan target utama kalian itu adalah toko Indonesia Meskipun di orang luar negara lain, pasti targetnya Indonesia Karena untuk toko Indonesia sendiri sangat-sangat berpeluang besar Dan termasuk negara yang sangat-sangat menguntungkan untuk bisnis Shopee saat ini ya teman-teman Dan kalau kalian membuka account master, kalian bakalan dikasih pilihan utama Yaitu kalian harus memilih stasiun penjualan pertama Di antaranya ialah Taiwan, Malaysia, dan Filipina Kalau kita yang di Indonesia sendiri, biasanya kita bakalan pilih Malaysia Karena untuk bahasanya lebih mudah kita pahami Nah, teman-teman, untuk membuka toko Indonesia, Thailand, Singapore, Vietnam, Brazil, ataupun negara lainnya Kalian akan diberi misi oleh Shopee Misalnya mengupload lebih dari 50 produk Lalu kalian dikasih tugas untuk menonton video tutorial Dan kalian juga mengisi questionnaire Nah, untuk membuka toko Indonesia ataupun negara lain Tidak semudah yang misi-misi Shopee lakukan Kalian harus menjual 30-40 produk untuk mencapai penjualan Jadi kalian bakalan dilihat dari trafficnya Kalian itu bisa nggak jualan di stasiun pertama ini ya teman-teman Kalau kalian sudah bisa, barulah kalian akan diberikan undangan untuk membuka toko Indonesia Nah, teman-teman, belum sampai di situ aja Kalian harus didocking untuk masuk ke WeChat perusahaan grup dari Shopee Untuk membuka toko Shopee Indonesia Untuk mengajukan toko Shopee Indonesia Agar kalian bisa terhubung dengan manajer Shopee-nya sendiri Nah, teman-teman, kebanyakan orang yang membeli account master Susah untuk masuk ke manajer Shopee-nya Dan mereka mengatakan mandek di Malaysia aja Karena nggak bisa terhubung dengan manajer Shopee-nya Dan juga dia masuk ke account master-nya membutuhkan OTP Yang pertama harus kalian perhatikan Yalah, kalian pastikan kalian mendapatkan nomor China-nya Dan yang kedua, pastikan penjual Shopee cross-border-nya Memandu kalian dari awal sampai akhir Sampai memasuki perusahaan WeChat Shopee Dan kalian juga Pastikan juga kalian mendapatkan email juga Dan kalian mengganti nomor telepon, password, dan sebagainya Karena kalian harus memastikan keamanan akun kalian itu tingkatnya tingkat tinggi Jangan sampai orang lain bisa mengakses akun kalian Ya, teman-teman Dan seperti itu Yang kedua, ialah Kalau kalian membeli account jadi Misalkan kalian membeli account bekas ya, teman-teman So, misalkan kalian hanya butuh account Indonesia Banyak sekali yang terjadi seperti ini Maka kalian harus pastikan Kalian mendapatkan account master-nya juga Kalau bisa Kalau kalian hanya beli account Indonesia aja Maka kalian akan kesulitan di kemudian hari Kalau misalkan seandainya account Payoneer Kalian tidak dapat lagi digunakan Dan kalian pengen mengganti account bank kalian Kalian bakalan kesulitan Karena yang dapat mengganti account bank Hanyalah account master saja Jadi, kalau seandainya penjualnya tidak mau lagi bantu kalian Kalian bakalan kesulitan Dan ya, akun kalian tidak bisa lagi digunakan Karena akun Payoneer kalian tidak bisa disyairkan lagi Nah, seperti itu ya, teman-teman Jadi, kalian harus memanilisi resiko buruknya Nah, jadi itulah hal yang harus kalian perhatikan Sebelum membeli account Shopee Cross Border Karena harganya juga lumayan mahal ya, teman-teman Kalian harus pastikan kalian mendapatkan hak kalian Sebagai pembeli account Shopee Cross Border Dimana kalau kalian memulai membeli account master yang baru Kalian harus mendapatkan bimbingan full dari penjual Sampai kalian didocking untuk masuk perusahaan WeChat Shopee Untuk bisa membuka toko akun anak atau negara lainnya Dan untuk kalian yang membeli account bekas Kalian juga harus pastikan penjualnya amanah Agar account kalian tidak bermasalah di kemudian harinya Karena hanya account master yang dapat mengontrol Mengganti account bank Dan mengganti payment security Ataupun password payment di account kalian Nah, teman-teman Untuk pembahasan kali ini Mungkin sampai di sini saja Semoga bermanfaat bagi kalian semua Dan maybe next time saya bakalan bahas Tentang cara pengaturan Maksudnya penghitungan pajak, ongkir Dan sebagainya Untuk dikirim ke Indonesia Kalau barangnya yang saya beli ini sudah sampai Jadi kemarin saya coba beli barang Dan gunain gudang yang baru Dan teman-teman kalian tahu gak Saya cuma bayar 3 yuan aja Untuk 1 kilo barang Di gudangnya Untuk biaya WeBill Dan ini sangat worth it banget Buat dropship Yang kalian mungkin Susah banget bagi-baginya Atau maksudnya mengkalkulasikan Untung dan modalnya Karena biayanya sudah kemakan di biaya gudang So, saya coba pakai gudang yang 3 yuan ini Dan benar-benar mereka cepat banget Pengirimnya ke gudang Shopee Dan untuk video kali ini Sampai disini dulu See you next time Di next video Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe Agar aku lebih baik lagi Bikin videonya Dan channelnya berkembang Bermanfaat bagi semua orang See you next time Di next video Bye bye